Nabi tidur sehari tiga kali Rasulullah SAW tidur sehari tiga kali Tapi tidak ada yang panjang Biar jam delapan kita tidur Bangun tengah malam, itulah paling gampang Jam dua belas lah tengah malam Berapa jam Nabi tidur? Empat jam, betul ya? Empat jam Nabi bangun, Nabi lakukan kiamulail diantara aktivitas beliau Karena aktivitas beliau di malam hari Itu yang paling utama adalah kiamulail Dan tartil Quran, walaupun Nabi melakukan Hal-hal yang lain, ketemu adhan pertama Adhan pertama itu belum subuh Disitu Nabi tidur lagi Kapan Nabi bangun? Begitu mendengar adhan subuh Berarti berapa menit? 15 menit Itu masalahnya cara tidurnya Loh, lihat kenapa Nabi SAW tidur miring ke kanan Dengan bantal tangannya itu Itu memudahkan kita bangun diantaranya Pak 15 menit Anda bisa bangun Nabi kadang-kadang hanya tidur-tiduran tidak tidur Tapi Nabi kadang tidur betulan sampai ngorok-ngorok Mendengkur suara Nabi SAW Nabi terbangun oleh adhan fajar Adhan subuh 15 menit Orang kafir sampai membuat lembaga tidur saja ada foundationnya Ngurusi tidur ada lembaganya Lembaga itu termasuk yang merekomendasikan Dengan sangat kuat bahkan mereka memberikan hitungan secara US Dollar Berapa kerugian perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika Yang tidak mengizinkan karyawannya istirahat di waktu siang itu Dihitung secara US Dollar Dan mereka ternyata merekomendasikan Tidurlah di siang hari Walau hanya setengah jam Walau hanya beberapa menit Walau mungkin hanya tidur meletakkan kepala di atas meja Atau mungkin meletakkan kepala bersandar di kursi Tidur sekejap set cukup Begitu diteliti ternyata grafik otak kita ini kerjanya begitu Kalau sudah duhur memang sudah turun Antu paksain pun tidak bisa beraktivitas baik Sama dengan setelah isyak begini Sebenarnya saya menyampaikan materi begini Tidak banyak gunanya Karena sudah turun ini Itu otak tidur dipaksa bangun Ini mohon maaf saya Jadi kepala otak sudah harus tidur dipaksa bangun Tidak efektif Jadi Rasul sehari tidur tiga kan Terima kasih telah menonton